Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah hari ini kita berada di Desa Sonayan Kecamatan Marko Yosof Bersama Pak Pejabat yang luar biasa Pak Sudewo hari ini mengunjungi Desa Kebun Sumber Pelangi Desa Sumber Duku Sumber Desa Sonayan Dan selain kesini tadi Pak Dewo ya Kita sudah keliling-keliling ke beberapa tempat Salah satunya ada kebun jeruk tadi Terus batik dan juga Topeng tadi Pak Sanggar Nah gimana Pak kesannya Setelah melihat-lihat Sonayan Pak Ya aku sangat kagum Desa Sonayan ini Hanya Desa tapi Ternyata potensinya banyak sekali Ada Sanggar Seni Namanya Sanggar Seni Waringin Tunggal Ada potensi kebun jeruk Yang sangat luar biasa Manis Dan bijinya sedikit sekali Kayaknya hanya satu itu biji Saya buktikan sendiri tadi Di kebun Bersama pemiliknya Pak Karyo Ada Pak Inggi juga Saya rasakan langsung Saya medik Saya kupas Saya rasakan langsung Dan tidak mahal Pokoknya makan sepuasnya Hanya 10 ribu Itu pun plus parkir Nah kalau jaringan habis berapa? Kalau bawa pulang Satu kilonya Dihitung 15 ribu Jaringan habis berapa tadi Pak? Saya habis banyak tadi Tidak menghitung Pokoknya karena enak Ya kan? Itu Katanya kalau di pedek Tiga hari lagi Akan jauh lebih enak Tapi itu sekali pedek pun Juga enak Dari situ kemudian kita lihat Pak Nganu badek ya Saya juga beli badek tadi disitu Terus biogas Oh iya biogas Biogas hanya dengan 4 ekor sapi Bisa menghasilkan biogas Untuk berapa rumah itu tadi Pak? Untuk dua atau tiga rumah gitu Kan lumayan Betul Ya kan itu permanen Untuk terus menerus Terus yang terakhir disini Nah ini Di Duku Sumber Di Duku Sumber Desa Pelangi Karena di Desa Sonean Pak Desa Sonean gitu Ini namanya Pelangi ya Namanya Duku Sumber Pelangi Ini Pak Dariyaji Ini orang yang luar biasa Yang merubah Lahan ini Semula Ya biasa-biasa saja Sekarang menjadi lahan yang sangat eksotis Dan produktif Eksotis Menarik Ya Hanya dengan luasan 1,7 hektare Tetapi Betul-betul menarik Untuk dinikmati Sebagai Refleksi Sebagai Relaksasi Untuk perenungan Untuk rileks Untuk wisata Untuk Mengencarkan otak lah ya Jadi ini Tapi sayang untuk saat ini Belum musim ini Pak ya Apa Kelenyang Pak ya Ini bisa kalau musim Bulan apa Pak Kelengkang ini kan Saya awali Pembosteran itu Di bulan Mei Akhir Mei 28 Mei kemarin Ini saya harapkan Nanti Akhir tahun Bulan December Dan sampai Januari Kita bisa panen Jadi kelengkang ini kristal ini Jadi saya itu menjadi Kelengkang yang unggulan saat ini Dengan buah yang tebal Biji yang Kecil sekali Tidak berair Dan manis Kemudian manisnya pun Tidak terlalu Ini Kadar gulanya Tidak terlalu tinggi Jadi banyak orang yang Suka ternyata Dengan Kadar gula Big sekitar 14 Itu Orang-orang Yang Orang dewasa itu Masih berani Banyak yang Lemah Konsumsi Kelajangnya Biasanya bulan Ini nanti ya Tiap bulan Harapkan Satu tahun ini Dengan 140 pohon Kelengkang yang unggulan Ini Tiap Pengunjung disini Saya harapkan Ada terus Tiap hari Karena kan Kelengkang yang unggulan Tidak Kelengkang musiman Dia bisa Di manajemen Panen Itu Berpatokan Dengan waktu Pemblos terang Siapa lagi Pak nanti Oh Kesini lagi Makanya Tolonglah Warga Kabupaten Padi Menikmati Rekreasi Tidak usah Terlalu jauh Nenggone Kampung Nenggone Kabupaten Padi Ini orang kalah Menarik Dengan obyek Wisata Di Kabupaten Yang lain Ini Sorilek Iju Ada buahnya Buah Kelengkeng Kemudian Ada Alpukat Ada Nangka Durian Pak Durian Kemudian Fasilitasnya Juga lengkap Ada kamar mandi Toilet Ada kantin Ada tempat Untuk nongkrong Ini Kemasan Yang dibuat oleh Pak Daryadi Sebagai pemilik Luar biasa Dan Pak Sangat menarik Sangat menarik Tekan Ini Sekali Sudah Langsung Terkesan Nikmat Langsung Pesen makanan Makanannya Enak Terus Untuk Biaya Masuk Ini Untuk Masuk Di wilayah Kebun saya Ini Yang dewasa Rp8.000 Untuk Anak Rp7.000 Dengan Fasilitas yang Saya sediakan Di kebun ini Untuk edukasi Untuk gathering Untuk petik dua Kemudian Ada playgroundnya Lengkap disitu Kemudian Ada yang ini Pak Juna Untuk Kolam Terapi ikan Aviari Sama Kelinci Ada di sebelah Luar biasa Kalau misalnya Pas musim buah Bisa Metik gratis Dengan membayar Itu Gini Untuk Perlakuan Kelakuan Ini kan Sebagian Pengunjung Belum Begitu Banyak Karena Warnanya Kapan itu Yang tua Atau Yang belum Tua Itu Mirip Mirip Semua Jadi Nanti Dipinting Jadi Ada pengunjung Yang mau Beli Untuk Mencoba Mencicipi Ada yang Ngarahkan Nanti Biar Nggak Salah Ini Buahnya Yang Kalau Misalnya Beli Per kilo Bawa pulang Kemarin Itu Sesuai Dengan Ini Kalau New Kristal Itu Kualitanya Kan Di atas Itoh Dari Resegi Rasa Itu Biasanya 10.000 Kalau Kristal Itu 45 Nanti Itoh Kita Coba 35 Oke Pak Dewa Ini Kami Nanti Kalau Saya Menjadi Bupati Padi Ya Mohon Dukungannya Warga Kabupaten Padi Untuk Saya Menjadi Bupati Dan Pak Amat Lutri Menjadi Gubernur Jawa Tengah Kami Dari Jalan Raya Sana Itu Saya Perbaiki Saya Buat Yang Jauh Lebih Baik Supaya Potensi Wisata Sumber Pelangi Kebur Ini Dan Sumber Wisata Yang Lain Di Desa Sonia Itu Bisa Berkembang Warga Bisa Dengan Mudah Datang Ke Sini Jadi Itu Sangat disayangkan Tadi Kita Jalan Kesini Aja Itu Jalannya Waduh Jeglong Jeglong Kita Besarap Nanti Dengan Adanya Pak Sudewo Nanti Semua Akses Yang ada Disini Gampang Biar Pengunjung Juga Nyaman Biasanya Kalau Sekali Kesini Itu Udah Gak Nyaman Malas Kesini Pak Kalau Infrastruktur Semuanya Sudah Diperbaiki Tentunya Akan Menambah Daya Tarik Untuk Masyarakat Luas Seperti Itu Oke Terima Kasih Waktunya Pak Maturnuun Pokoknya Dukungan Selalu Dari Warga Kabupaten Padi Supaya Wisata Kabupaten Padi Terus Berkembang Ya Sekiranya Itu Maturnuun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh